Seorang waria bernama Ontari alias Tari, warga Lubuklinggau, ditemukan tewas membusuk di salon kontrakannya. Korban tewas dengan kondisi pisau masih tertancap di pinggang sebelah kanan. Warga di Kelurahan Perumnas Rahma, Kecamatan Lubuklinggau Selatan 1, Kota Lubuklinggau, dihebohkan dengan penemuan seorang waria yang tewas dengan kondisi telah membusuk. Korban yang merupakan warga desa Lubukmumpul, Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang, Provinsi Bekulu, ditemukan tak bernyawa dengan kondisi tertancap pisau di pinggang sebelah kanannya. Saat ditemukan, korban sudah dalam kondisi membusuk dengan posisi tidur teletang tertutup kain warna merah. Jenasa korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum daerah Siti Aisyah, Kota Lubuklinggau, untuk dilakukan visum. Kapolres Lubuklinggau AKBP Harisandi mengatakan, pihaknya terus melakukan penyelidikan kasus pembunuhan waria dan sudah mengantongi identitas pelaku. Belum keluar, kita masih menunggu, ini, si visum-nya. Kemungkinan, kita masih belum tahu. Ini anggota sedang melakukan pengerjaan. Mudah-mudahan cepat tertangkap. Saya minta kepada warga di sekitaran TKP, apabila ada informasi, sambil tak tolong berikan informasi kepada polis yang bisa membantu dalam pengunggapan kasus ini.